Oke yang pertama ada tiga papan oncom Tiga papan dengan ukuran kecil seperti ini Setelah itu kita potong, potong dadu Ini opsional aja, kalau misalkan kalian gak mau dipotong dadu juga gak apa-apa Kalau misalkan kalian mau dibikinnya remes-remes juga Remes-remes hancur juga gak apa-apa Setelah itu ada dua siung bawang merah Kita potong tipis-tipis seperti ini Dan ada satu buah cabai merah Dipotong miring atau menyamping Lalu ada tiga buah cabai hijau Sama seperti cabai merah Kita potong menyamping Lalu ada satu ikat daun kemangi Terus kita ambil daunnya saja Kita ambil Seperti ini Lalu minyak sayur secukupnya Dan kita panaskan Setelah panas Kita sangrai dulu bawang merahnya Sampai harum Dan setelah harum Ada terasi secukupnya Terus kita diremas-remas Supaya tambah harum Kita sangrai lagi Cabai merah Cabai hijau Kita campur Kita masukkan ke wajan Kita sangrai dengan bawang merah Dan oncom yang tadi sudah dipotong dadu Kita masukkan ke sini Kita sangrai Kita sangrai Setelah itu gula merah secukupnya Dan air 150 ml Kita aduk-aduk dulu Supaya semuanya itu Benar-benar tercampur semua Terus tambahkan Satu senok teh garam Penyedap rasa Secukupnya Setengah bungkus Setengah kecap manis Atau setengah saset Kecap manis Kita aduk lagi Supaya semuanya itu Tercampur Bumbu-bumbunya Oke lalu kita tutup Sampai airnya itu Menyusut Nah ini airnya Sudah agak menyusut Tapi kalau misalkan Apinya sudah dimatikan Benar-benar sudah Agak menyusut Itu yang terakhir Kita tambahkan Daun kemangnya Biar tambah harum Nah tinggal ini Kita matikan kompornya Ini sudah selesai Siap dihidangkan Untuk makan siang Atau makan malam Buat kalian yang lagi cari-cari Bahan masakan Hari ini Belajar masak Membuatnya Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih